Selamat pagi Besti, Sabtu pagi saatnya saya Christy Kolondam kembali hadir memanaskan pagi anda dengan isu terpanas seputar dunia celebrity dalam Best Kiss. Takbir, tahlil dan tahmid berkumandang di setiap pelosok. Setelah sebulan berpuasa menahan hawa nafsu, seluruh umat islam di berbagai belahan bumi menyambut hari nan fitri dengan penuh kemenangan. Lalu seperti apa euforia yang terjadi menyambut hari raya idul fitri sejak takbiran tadi malam? Yuk Besti, langsung saja ya kita cek info selengkapnya berikutnya. Besti, usai sudah saya menemani anda. Kami segenap keluarga besar Best Kiss mengucapkan selamat hari raya idul fitri. Minal Aydin Walfaizin mohon maaf lahir dan batin. Pastikan ikuti terus isu terpanas seputar dunia celebrity hanya di Best Kiss. Akhirnya saya Christy Kolondam mohon pamit undur diri dulu ya Besti. Jangan lupa saksikan terus Best Kiss pagi setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu hanya di Indosiar. Selamat pagi dan sampai jumpa. Hari raya idul fitri adalah momen untuk saling bermaaf-maafan untuk menghapus kesalahan dan juga dosa-dosa di masa lalu. Lalu gimana nih dengan para celebrity yang masih terlibat perselisihan hingga saat ini? Akankah di hari raya nan fitri ini menjadi momen perdamaian bagi mereka? Semoga aja ya Besti. Makanya jangan kemana-mana tetap di Best Kiss. Selain kumpul keluarga dengan penuh kehangatan, hari raya idul fitri juga menjadi momen untuk saling bermaaf-maafan dan juga menghapus kesalahan-kesalahan di masa lalu. Lalu gimana nih dengan para celebrity yang pernah terlibat perseteruan panas hingga hari raya tiba? Mungkinkah di hari raya nan fitri ini mereka kembali hangat dan kembali mencucikan hati? Yang penasaran langsung saja kita simak liputannya berikut ini Besti. Dari kabar yang telah kami sajikan, sesaat lagi akan ada kabar duka dari panggung celebrity tanah air yang baru saja kami terima. Besti jangan kemana-mana tetap di Best Kiss. Panggung celebrity adalah miniatur kehidupan. Canda, tawa, suka dan duka menjadi warna yang akan selalu ada. Besti seperti apa peristiwa duka yang baru saja kita terima? Langsung saja kita simak liputannya berikut ini. Besti, usai sudah saya menemani Anda. Kami segenap keluarga besar Best Kiss mengucapkan selamat hari raya idul fitri. Minal Aydin Walfaizin mohon maaf lahir dan batin. Pastikan ikuti terus isu terpanas seputar dunia celebrity hanya di Best Kiss. Akhirnya saya, Kristi Kolonda, mohon pamit undur diri dulu ya Besti. Jangan lupa saksikan terus Best Kiss pagi tiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu hanya di Indosiar. Selamat pagi dan sampai jumpa!